Wira usaha kini tengah menjangkiti pemuda Indonesia. Semakin banyak anak muda Indonesia yang mulai berani membuka usaha sendiri dengan modal mandiri dan dalam bidang yang mereka kuasai. Contoh kita mau buka bisnis, dimulai dari yang kecil dulu. Contoh kita mulai buka bisnis yang kecil dulu, Batagor. Modalnya 4 juta. Apa salahnya kita berempat? 1 juta, 1 juta. Jadi, kan modalnya kecil. Kalaupun bicara sepi, nggak apa-apa, cuma 1 juta hilang. Kalaupun kita punya uang 5 juta, ambil aja 1 juta, 4 juta simpan. Kalau bisnis saya sepi, masih ada 4 untuk bangkit lagi. Siapa yang ingin punya bisnis tanpa modal sama sekali? Artinya, tidak pakai uang untuk memulai bisnis. Coach, bagaimana caranya saya mau mulai bisnis tanpa modal uang? Terima kasih. Oke, teman-teman. Karena Anda ingin memulai sebuah bisnis, dan sudah spesifik tidak mau keluar uang, maka harus ada modal lain yang bisa dinilai pakai uang. Contohnya begini, saya nggak punya uang, tapi punya pengalaman. Itu bisa digantikan. Jadi, uang itu hanya sebuah nominal yang menggantikan nilai tambah yang sudah Anda miliki. Bukan Anda tidak bernilai secara manusia, tetapi dunia membutuhkan Anda atau tidak. Oke? Jadi, kita harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita sebagai seorang pengusaha. Kalau misalnya Anda punya kemampuan grafik design, web design, untuk memulai bisnis tidak butuh modal. Tidak butuh modal dalam arti apa? Anda tidak perlu punya kapital, Anda bisa pakai peralatan yang sudah Anda miliki, Anda bisa menjalankan dari rumah, tidak harus punya ofis. Tapi tentunya tidak nol, 100 persen. Misalnya contohnya nih, wah nggak punya modal berarti nol. Untuk makan pun Anda nggak bisa. Beli pulsa pun nggak ada. Komputer tidak ada. Mau pinjem ke teman tetangga, nggak punya, itu nggak bisa. Jangan bisnis. Kalau modal begitu, Anda harus bekerja. Anda harus menukarkan tenaga Anda menjadi pekerja, mendapatkan uang, mengambil, menimba pengalaman, lalu Anda memulai usaha. Oke, sekarang, coach, saya dulu karyawan. Dan saya punya pengalaman di bidang manajemen. Nah, Anda mungkin tidak harus memulai bisnis. Anda bisa menolong bisnis lain. Anda bisa menolong. Punya teman. Saya ini pertama kali memulai bisnis, itu dengan menolong bisnis orang lain. Saya punya pengalaman di Biro Perjalanan, dan kuat dengan, dari sisi sistemasi dan manajemen, ada teman-teman yang punya masalah dengan bisnis, saya ikut bantu. Saya bantu. Ini loh caranya. Ini strateginya. Dan saya menjadi kelihatan bernilai. Ada testimoni. Ada orang yang menghargai. Itu yang kedua ya, teman-teman. Yang ketiga, kalau Anda punya smartphone, Anda bisa memulai online retail shop. Di mana? Di Tokopedia. Sebagai dropshipper. Atau mungkin Anda ikut gabung dengan dropshipping platform. Tentunya nggak 100% nol. Pasti ada biaya untuk pulsa. Ada biaya untuk data. Ada biaya untuk Anda punya handphone, walaupun handphone kentang. Nggak masalah. Tapi minimal ada sedikit modal. Coach, oke deh. Saya nggak punya HP. Saya nggak punya pengalaman. Saya bukan orang manajemen. Tapi saya punya mulut, saya punya telinga, saya punya tangan, saya punya mata. Jadi apa, Coach? Bisnis apa? Ada. Virtual Assistant. Virtual Assistant itu ada banyak website-website yang mencari orang freelance yang bisa menjadi virtual assistant. Contohnya, saya punya PA, Personal Assistant. Kerjanya adalah menerima order, lalu melakukan scheduling, lalu koordinasi dengan saya. Di Bandung, saya punya satu usaha. Usahanya itu, belum ada orang, belum ada karyawan. Jadi saya mencari jasa virtual assistant untuk menjawab telepon. Karena saya iklan dan mempromosikan iklan tersebut, lalu kemudian ada yang menerima telepon. Namanya virtual assistant. Anda carilah jasa virtual assistant. Saya mau jadi virtual assistant. Gimana caranya? Anda cuma butuh komputer, atau laptop, atau mungkin data, lalu Anda dapat akses. Nah, orang akan tanya kepada Anda, Anda tinggal jawab-jawab pertanyaan. Dan itu sudah disiapkan. Scriptnya gimana, cara jawabnya gimana. Enak, udah di training. Itu kalau Anda benar-benar nggak punya pengalaman sama sekali, dan Anda nggak mau menjadi menolong bisnis orang lain. Tapi ini termasuk menolong bisnis orang lain, cuma jadi virtual assistant. Coach! Aduh, Coach, saya nggak ngerti, Coach. Kalau kayak gitu, saya nggak paham. Oke, jadi konten kreator aja. Ngapain? Mereview barang. Nggak punya barangnya? Nggak apa-apa. Mereview website-nya. Mereview produknya. Lalu kemudian Anda menjadi affiliate marketing. Dapat komisi. Setiap kali ada orang yang belanja. Coach, kalau nggak jadi konten kreator, gimana? Jadi influencer. Dandan-dandan dikit, ngajar-ngajar dandan, kemudian Anda bisa bikin heboh-heboh dunia jagad maya. Ya, viral. Bikin masalah. Jadi rame. Lalu kemudian Anda bisa jadi influencer. Dan itu modalnya kecil. Modalnya hanya berani malu apa nggak? Nekat aja. Ntar terkenal. Begitu terkenal, order pasti banyak. Well, semoga apa yang saya bahas hari ini bisa membantu Anda untuk punya bisnis tanpa modal. Tapi inti sari dari bisnis adalah satu, apakah Anda memiliki nilai tambah yang dibutuhkan oleh masyarakat? Yang kedua, apakah Anda mau memasarkan nilai tambah ini? Dan yang ketiga adalah Anda serius nggak menjalaninya? Kalau serius, pasti bisa berkembang. Saya Tom MC Iflay. Salam pencerahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.